Intro Jenazah 1 terduga teroris yang tewas ditembak personil Densus 88 antiteror di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara akhirnya dikembalikan untuk dikebumikan. Jenazah RI, pria yang masih berstatus lajang yang tercatat sebagai warga Jalan Burhanuddin, Gang Pukat, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung itu dibawa dari Rumah Sakit Bayang Karamedan dengan menggunakan mobil ambulans. Ratusan warga setempat tampak memadati jalanan menuju tempat pemakaman umum umat muslim yang berlokasi di seputaran Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Isak pangis dari keluarga terduga teroris itu pun pecah saat melihat jenazah pria dengan nama panggilan tawar itu hendak dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Personil kepolisian juga tampak siaga di depan sebuah gang yang mengarah ke tempat pemakaman umum umat muslim tersebut. Samsul Bahari Sitorus, selaku kepala lingkungan di tempat tinggal terduga teroris itu kepada Tribalata TV mengatakan bahwasannya tim gabungan dari Densus 88 Anti-Terror, Pol Dasu dan Pol Res Tanjung Balai pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terduga teroris menemukan alat dan bahan racikan bom bunuh diri yang siap untuk diledakan. Sebagai kepala lingkungan, Samsul mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti-Terror. Ada dalam penggeledahan di tempat pemakaman ada ditemukan tiga titik, ada yang di luar rumah, ada ditemukan satu buah cairan kimia, yang satu titik lagi yang ditemukan ada tiga benda yang dua timbangan, satu blender, titik yang ketiga dalam kamar, itu merupakan ada serbuk mesiu, ada juga di apa yang seperti yang sudah jadinya seperti mungkin rejipan busi-busi atau paku, sudah jadi ada sebuah tujuh buah. Dan itu ada juga istilah di situ ditemukan seperti tang, seperti gaya hayaan kecil, ada juga ditemukan lagi. Tidak seperti itu semuanya dapat ditemukan, karena penggerakannya tidak cepat, jadi tidak terlalu terlalu lama-lama, cuma itulah yang nilai yang kasar-kasarnya yang bisa saya sampaikan. Sebagai saya silahimaukili dari lingkungan sini, terutama kepada pihak kepolisian kami, terima kasih juga atas terbongkarnya, terima kasih terasa agak lega kami sebagai masyarakat di sini, supaya perusahaan tidak terbongkar mungkin-mungkin, ya boleh-boleh jadi, apa yang terjadi ke depannya, kami bersyukur kepada Allah SWT, dibongkarnya cepat, makanya selesai-selesai tugas kami silahnya untuk selama hari ini silahnya yang terganggu, walau tidak kami ketahui hal seperti ini. Kami tidak yakin dan melihat dari si IDI Ripa ini, orangnya pendiam tertutup sekali, rupanya dalam tertutupan itu disini ada sesuatu hal yang dilaksanakan di rupanya. Sementara itu, Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengatakan juga bahwasannya tindakan tegas, terukur, dan terarah yang dilakukan oleh tim Densus 88 anti-teror, hingga membuat terduga teroris tewas itu sudah benar baik secara hukum dan sosial. Menurut AKBP Irfan Rifai, teroris merupakan sebagai musuh kita bersama. Kota, Ketua Arwasliah dari Forum Empat Islam Indonesia Tanjung Balai pun juga mengapresiasi tindakan tegas terukur yang sudah dilakukan oleh Rekatkan Densus. Jadi ini kita pun juga dapat apresiasi dari Genintel maupun dari Katim Densus Komunilur Sumatera Utara maupun Aceh. Sehingga memang apa yang dilakukan oleh Rekatkan Densus ini sudah benar baik secara hukum maupun secara sosial yang mana terorisme ini adalah merupakan kehancaman yang tidak bersama. Dari Kota Tanjung Balai, Eko Sirai Trubata TV, Salam Trubata!